Hidupkan sunnah 24 jam, di rumah tangga kita ada sunnah, ada surga di rumah kita. Orang kalau hidupkan sunnah di rumah tangganya indah rumah tangganya. Saling bernasihatin di dalam rumah tangga itu sunnah. Makan berjamaah dengan istri, suami istri itu sunnah. Saya sudah beberapa teman yang hampir bercerai rumah tangganya, terselamatkan hanya gara-gara makan berdua, makan satu piring, satu nampan. Ini sunnah, saling suap-suapan ketika makan itu sunnah. Kapan terakhir nyuapin istri pak? 20 tahun yang lalu. Ya ji, memanggil istri dengan panggilan kesayangan itu sunnah. Suami pak memanggil istri. Rasulullah dia memanggil Aisyah radiyallahu anh apa? Ya Humairah, ayah yang pipi kuburah mirah. Panggil kekasih kita dengan nama yang indah. Sebagaimana Allah Ta'ala memanggil Rasulullah s.a.w. dengan panggilan-panggilan kesayangan. Di seluruh isi Al-Quran, tak ada satu ayat pun yang berbunyi, Ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau Nabi-Nabi lain, Ya Sulaiman biasa. Ya Ibrahim, Ya Musa wa Harun, Ya Isa. Nabi-Nabi lain dipanggil namanya biasa. Tapi ketika Allah memanggil baginda Rasulullah s.a.w. Apa yang Allah panggil? Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul, Ya Ayyuhal Mudassir, Ya Ayyuhan Muzammil, Ya Sin. Itu nama-nama Rasulullah. Allah panggil Rasulullah s.a.w. dengan panggilan kesayangan. Kalau Allah Ta'ala berselawan kepada Nabi-Nabi, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Ilyasin, Salamun ala Musa wa Harun. Biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah Ta'ala berselawan kepada baginda Rasulullah s.a.w. Seluruh ekspresi Al-Quran berubah. Ini kalimat sangat tinggi dan tak bisa ditranslate ke mana bahasa manapun ketinggiannya. Apa Allah katakan? Inna Laha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatku, yusalluna ala Nabi. Berselawan kepada Nabi. Ya Ayyuhal Lathina Amanu, hai orang-orang yang beriman. Salamun ala Ibrahim wa Sallim wa Sallimah. Berikanlah salawat dan salam kepada Nabi-Nabi. Ayat ini turun Rasulullah s.a.w. syukur begitu lama. Umahatul umina kharihah menyangka Rasulullah s.a.w. telah meninggal waktu itu. Karena lama tak bergerak sujud. Bangkit dari sujud. Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa kau sujud begitu lama? Apa kata Nabi? Baru saja Jibril s.a.w. turun memberikan wahyu kepadaku. Membawa kabar gembira untuk seluruh umatku. Siapa saja dari umatku yang menyebut namaku satu kali. Lalu dia berselawan kepada aku. Allah akan curahkan bagi mereka sepuluh rahmat dan salam. Menyebut nama Nabi saja. Pak, pahalanya begitu besar. Apalagi menghidupkan sunnahnya. Stop. Ini orang yang pernah ngaji sama saya ini. Stop minum tangan kiri. Bikin malu geng. Masa jamaah pengajian taklir tiap bulan, tiap minggu minum tangan kiri. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Haram. Itu cara minum syaitan. Saya keras masalah ini Pak. Karena tidak mudah. Saya pribadi memindahkan ini ke sini. Tiga bulan lamanya. Perlu bantuan Allah. Perlu pertolongan Allah. Minum itu begini cara sunnahnya. Dilihat minumannya. Air itu dilihat, jangan langsung diminum. Kadang-kadang ada ulat di dalamnya. Kadang-kadang ada kelajengking di dalamnya, kita tidak tahu. Ada kotoran. Setelah dilihat, kalau panas jangan ditiup. Tidak boleh meniup minuman. Jadi cara orang Malaysia bikin tetarik itu benar itu. Mendinginkannya dengan cara dipindah-pindahkan. Kemudian baca Bismillah. Tiupkan Bismillah ke air. Bismillah. Satu orang profesor Jepang mengatakan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu berubah molekulnya. Jadi obat. Makanya air yang terbaik di dunia itu air apa? Air zam-zam. Karena orang juta orang bertalbiah di sana. Non-stop. Kemudian diminum. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Tiga kali sunnahnya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Pas lapar yang minum kan? Haus kan? Itu sunnah. Minum tangan kanan. Tapi kalau minumnya tangan kiri di alas bagi tangan kanan gimana? Kan kotor gelas. Lebih baik kita kotori gelas daripada mengotori sunnah. Dalam agama kita ini diajarkan minum sebelum makan. Dan minum setelah makan. Waktu makan tak ada acara minum-minuman. Ya. Maka minum jangan, makan jangan terlalu cepat. Biar gak keselak. Nah, Bismillah. Sambil bicara. Puji. Puji makanan. Gak boleh menghina makanan. Apa ini? Makanan apa ini? Hmm. Masakan apa ini? Wek. Ini gak boleh. Ya. Subhanallah. Jadi sunnah ini banyak. Kurang lebih 18 ribu jenisnya. Maka jangan klaim cuma kita saja yang sunnah ya. Banyak yang sunnah Pak. Saya mungkin amalkan sunnah yang ini. Yang mudah-mudah. Mungkin sunnah yang Bapak amalkan. Saya tak mampu amalkan. Ada orang tak berjenggot. Dia tak pakai sorban. Dia tak pakai kamis. Tapi puasa Senin Kamis tak tinggal. Ini sunnah. Jadi gak ada orang yang bisa menghidupkan sunnah 100%. Gak ada. Tapi meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%. Tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Bapak ya. Sampai. Terima kasih telah menonton